touch my welcome back what's up untuk musa pemburu mimpi saya harap kalian tetap bersama kami dan bersama saya selalu saya ingin bershare terus, mensharingkan bagaimana kita bangun atau bangkit dari kegagalan kita dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat istimewa yang sangat fantastik pastinya anda tahu seorang pemenang atau anda tahu seorang pecundang baik ini beda-beda tipis yang harus anda pahamin dan yang harus anda kenali terlebih dahulu anda mau disebut pemenang atau anda mau disebut pecundang baik, mari kita ungkap merapat untuk mengusahakan apel mengungkapkan apa itu sang pemenang pemenang adalah mereka yang selalu usaha atau mereka yang mempunyai sebuah target atau mereka yang mempunyai keinginan impian supaya masa kali ini atau pada hari ini mereka di suatu saat nanti di masa depan mereka memiliki suatu yang berbeda atau keadaan yang lebih luar biasa dari saat ini itulah sang pemenang pemenang itu di kiri-kiri orang pemenang adalah mereka selalu mereka selalu mempunyai impian atau mempunyai planning untuk meraih atau mendapatkan perubahan di keadaan yang akan datang itulah kiri-kiri pemenang tapi yang harus anda ketahui siapa pecundang itu pecundang adalah mereka yang mempunyai suat tipis perbedaannya sangat-sangat tipis mereka adalah seorang atau sama seorang yang punya tujuan dan seorang yang punya planning tapi ketika mereka ingin merubah mendapatkan suatu masalah atau mendapatkan suatu kegagalan mereka menyerah kata-kata mereka adalah saya tidak bisa saya tidak mampu dan saya tidak punya jalan keluarnya dan saya harus berhenti karena saya tidak akan pernah berubah di masa yang akan datang itulah pecundang itulah si pecundang nah ketika anda paham pecundang dan pemenang sekarang saatnya anda tentukan sendiri anda termasuk orang pemenang atau anda si pecundang moga-moga video kali ini bisa menggambarkan atau mengetahui siapa ini kita sebenarnya jika anda mau disebut si pemenang maka lakukan tetap semangat tetap semangat tetap semangat mana suaranya apa yang harus anda lakukan ketika anda tidak mau disebut sepetendang maka jauhi dan terjah berusaha apa yang anda inginkan mungkin itu saja dari saya salam masih dahanter dan saya berkarya untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati